Lalu seberapa besar peluang Nasaruddin Umar menampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung di Rumah Pemilu ada analis politik Winsyarif Hidayatullah, ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Mas Adi, ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang dan juga saya tentunya. Ini mengapa nama besar Nasaruddin Umar tiba-tiba muncul? Akan menampingi dan digadang-gadang akan dekat begitu dengan calon presiden dari PD Perjuangan, Ganjar Pranowo. Dari analis politik Mas Adi sendiri seperti apa, Mas, tanggapannya? Ya, pertama justru kita juga bertanya kira-kira siapa yang sebenarnya mendengungkan bahwa Pak Nasaruddin Umar akan menjadi salah satu calon wakil presiden yang potensial mendampingi Ganjar Pranowo. Karena dari BDIP sekalipun itu membantah. Bahkan tidak pernah memberikan satu statement bahwa Mas Aruddin Umar merupakan salah satu tokoh, salah satu kandidat yang masuk dalam nadar mereka. Tapi overall di atas segala-galanya. Kalau pun tak muncul nama Nasaruddin Umar, saya kira memang yang ingin dilihat itu adalah persoalan NU ya. Karena BDIP itu sepertinya memang sedang mencari calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dari kalangan NU. NU itu bukan hanya ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi NU memiliki irisan pemikiran keagaman yang inklusif, yang toleran, dan mudera. Dalam konteks itulah kemudian nama Gai Nasiruddin Umar itu kemudian menjadi lepah diperbincangkan. Ini tentu untuk melengkapi wajah nasionalisme yang dipiliki oleh BDIP, atau untuk melengkapi wajah Ganjar yang selama ini diasosiasikan sebagai sosok yang nasionalis. Jadi nanti kalau ini jodoh ya akan ada kawin silang antara nasionalisme dengan kalangan agamis ataupun kalangan Islam dari kalangan NU. Tapi bagi saya, ini adalah salah satu faksun politik yang memang selalu dicari oleh setiap calon presiden yang ingin maju ya. Irisan Islam nasionalis, kemudian Jawa-non-Jawa, dan seterusnya. Itu dianggap menjadi variable penting yang selalu saling melengkapi. Apapun judulnya, Nasiruddin Umar itu adalah orang penting DNU, yang kedua juga bisa mewakili sosok non-Jawa. Karena latar belakang Nasiruddin Umar dari Makassar, dari Sulawesi gitu ya. Dua hal yang menurut saya menjadi kelebihan dan keuntungan bagi BDIP ataupun bagi Ganjar. Andai Nasiruddin Umar masuk dalam nominator mereka untuk bisa mendampingi Ganjar. Tapi kalau kita maju-jur sampai hari ini, Nasiruddin Umar itu popularitasnya tidak ada, elektabilitasnya tidak ada, bahkan tidak pernah muncul dalam survei. Ini tentu menjadi lampu kuning bagi BDIP, bagi Ganjar Peranowo. Jika tertarik untuk berdampingan dengan Nasiruddin Umar, bukan perkara mudah bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas Nasiruddin Umar. Mengingat Ganjar Peranowo saat ini memang membutuhkan sosok yang secara politik bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar Peranowo. Mengingat elektabilitas Ganjar belum mampu sampai 60 persen angka psikologis kemenangan secara politik. Ganjar saat ini hanya dikisirkan 35 persen itu artinya posisi Cawapres menjadi kunci. Salah pilih Cawapres tentu ini akan menjadi persoalan yang agak sedikit serius. Oke, Mas Hadi yang juga menarik perhatian publik adalah pola ini sama dengan pemilu 2019. Ketika Presiden Jokowi dengan Maruf Amin menang dan akhirnya menjadi Presiden yang juga wakil Presiden sekarang. Apakah pola ini juga akan sama dilakukan? Mengingat kalau bicara dari perkataan Mas Hadi bahwa nama Nasiruddin Umar ini tidak masuk di dalam survei. Tapi saat itu juga Maruf Amin juga tidak ada begitu. Apakah memang pola ini nantinya akan dilakukan juga di pemilu 2024 nanti? Yang saya anggap pola sama itu adalah karena PDIP kemudian menjadi sosok dari kelahan yang sama-sama tidak populer. Dalam konteks itu ya saya kira ini tidak ada persoalan apapun. Karena kalau kita melihat rata-rata memang kawin silat antara nasionalisme dan religius itu sama-sama penting sebenarnya untuk menjadi satu anyaman koalisi politik di 2024. Tapi ingat 2019 itu Jokowi adalah petahanan di mana tingkat popularitas, tingkat elektabilitasnya di atas rata-rata dan jauh mengumpuli Prabowo Subianto saat itu. Jadi sekalipun Kiai Maruf Amin tidak terlampak kuat secara elektabilitas tapi bisa diamankan oleh Jokowi yang sebagai petahanan dengan elektabilitas cukup signifikan saat itu. Agak berbeda dengan Ganjar Pranowo. Saat ini elektabilitas Ganjar itu baru 35 persen. Belum sampai 60 persen angka psikologis keamanan secara politik. Karenanya kalau pentok ingin ngambil dari kalangan NU, tapi tidak sembarangan kalangan NU. Arti kalangan NU yang memiliki basis kuat, elektabilitas yang mumpuni, dan daya adaptasi yang cukup kuat. Nah Nasaruddin Umar sampai saat ini belum kelihatan hilal politiknya. Kalau Nasaruddin Umar saat ini diumumkan atau dipilih sebagai kandidat wakilnya Ganjar Pranowo saya kira harus kerja keras karena waktu yang tersisa kurang lebih sekitar 9 bulan menuju jalan panjang 2024. Jadi beda 2019, beda 2024 yang akan datang. 2019 ada Jokowi yang sebagai petahana, Kiai Maruf Amin itu dipilih sebenarnya untuk membendung narasi-narasi politik yang... Jadi secara tidak langsung tidak bisa dibandingkan ketika sosok petahana dan juga kandidat baru begitu untuk maju sebagai calon presiden 2024. Nah tapi yang juga menjadi hal menarik ketika pertemuan antara Ganjar Pranowo dan juga Nasaruddin Umar di Manado ini di waktu yang sama saat itu juga Prabowo Subianto keistiklal namun tidak bertemu dengan Nasaruddin Umar. Nah Anda melihatnya seperti apa? Tanggapan apa dari analis politik yang bisa Anda sampaikan? Begitu di rumah pemilu terkait dengan momen-momen yang pas ketika calon presiden 2024 bertemu atau bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh NU utamanya? Ya secara prinsip sebenarnya NU itu pastinya menjadi lokomotif. NU itu dianggap magnet politik elektoral yang cukup membiurkan. Jadi wajar kalau kemudian belakangan Prabowo Subianto juga rajin ketemu dengan ulama, dengan CIAI, dan kemudian sering datang ke Jawa Timur. Ini sebenarnya untuk menutup celah elektabilitas yang selama ini memang selalu menjadi kelemahan Prabowo Subianto, Jawa Timur, dan kalangan NU. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian belakangan Prabowo Subianto juga sangat terlihat ingin mengasosiasikan diri dekat dengan kalangan ulama, terutama ulama rumah kalangan tradisional dari kalangan NU. Jadi kalau untuk ada fenomena di mana ganjar bersama Nasaruddin Umar di Gorontalo, pada saat yang bersama misalnya Prabowo Subianto ingin datang ke Istiqlal, ini kan semacam kode politik bahwa Prabowo Subianto pun bisa melakukan penetrasi dekat dengan kelompok-kelompok kalangan NU dan kalangan Nahgiyin yang memang cukup signifikan suaranya. Jadi bagi saya ini menegaskan bahwa sosok NU di 2024 sangat signifikan dan sangat penting karena bisa menambah elektabilitas siapapun. Tapi ingat, salah memilih calon NU, itu juga bisa menjadi bencana dan bisa menjadi kiamat di 2024 yang akan datang. Saya ingat persis 2004 yang lalu, ketika ada pemilu langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia, Megawati juga berpasangan dengan Kiai Hasipusani. Saat itu adalah ketemu PBNU, Megawati kalah. Kemudian kita tahu juga Gus Sola, adiknya Gus Dur berpasangan dengan Wiranto 2004, juga kalah. Itu artinya apa? Sekalipun butuh figur UNU, tapi figur UNU yang memiliki popularitas, elektabilitas, dan daya ungkit elektabilitas bagi caket yang akan tajuk, terutama bagi ganjar peranowo. UNU penting, tapi pertanyaannya apakah Nasaruddin Umar jawabannya? Tok-tok UNU yang lain masih banyak, ada Hobipah dan Mahfud MD yang... ...karena dunia politik ini bisa berubah-berubah di titik terakhir begitu Mas Adi Prayitno. Jadi kita tunggu saja kira-kira siapakah nanti yang akan menampingi Ganja Prano, Prabowo Subianto, maupun Anis Baswedan. Terima kasih sekali lagi buat Mas Adi Prayitno, analis politik Uwin Syarif Hidayatullah.